Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel Owelnesia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik unik langka dari Indonesia sampai mancanegara Berbicara tentang gunung Indonesia mempunyai salah satu gunung yang sangat unik Yaitu Gunung Gede Pangrango Dan berikut adalah 6 fakta unik gunung Gede Pangrango yang mempunyai curug dengan nama unik Yang pastinya belum kalian ketahui Seperti diketahui Indonesia memang mempunyai banyak sekali gunung Dan salah satunya adalah Gunung Pangrango yang ada di Jawa Barat Dimana gunung ini berada di 3 kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Namun sebelum mengetahui faktanya jangan lupa guys untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Terima kasih Berikut adalah fakta yang mungkin belum kalian ketahui tentang gunung yang super indah Dan disukai oleh para pendaki tersebut Di posisi pertama fakta unik gunung Gede Pangrango yaitu tempat bertelur penyu Taukah kalian guys apabila selain menjadi tempat dengan keindahan alam dan pegunungan Yang bisa dijadikan hiking dan juga untuk mendaki gunung Ternyata tempat gunung Pangrango menjadi tempat yang sangat baik untuk penyu Di dekat gunung tersebut ada sebuah pantai yang ternyata menjadi tempat kesukaan penyu untuk bertelur Bahkan ada banyak jenis penyu yang sudah bertelur di tempat tersebut Seperti penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang Jadi tentu kita perlu untuk terus menjaga tempat tersebut supaya tetap pelestari Reboisasi dan penjagaan terhadap penyu itu sendiri menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh kita semua Anda boleh suka mendaki namun ingat ada juga penyu di daerah gunung yang sangat unik tersebut Selanjutnya fakta nomor 2 Yang pastinya sangat unik dari gunung Gede Pangrango Mempunyai curug dengan nama yang unik Keunikan di gunung Gede Pangrango memang tiada batasnya guys Malahan ada salah satu yang sangat unik spot yang bisa kalian kunjungi ketika berwisata ke lokasi tersebut Yaitu adanya banyak curug yang sangat indah dan salah satunya cukup unik Sebuah curug di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diberi nama dari nama para petugasnya Curug Andamas merupakan curug yang ditemukan oleh petugas yang berjaga di Resort Taman Nasional tahun 2016 yang lalu Nama Andamas diambil dari nama 3 petugas diantaranya Andri, Dadang, dan Amas Yang waktu itu melakukan pemeriksaan ke lokasi curug yang belum ada namanya saat itu Dimana diketahui curugnya masih unik dan juga masih bersih Pastinya curug ini bisa kalian lalui ketika berkunjung ke gunung Gede Pangrango Selanjutnya fakta nomor 3 Cagar Biosper Cibodas UNESCO Taukah kalian apabila UNESCO resmi mengakui apabila salah satu spot di Gunung Gede Pangrango adalah hak patent Yaitu untuk biosper Karena keindahan alamnya Gunung Gede Pangrango ditetapkan sebagai Cagar Biosper Cibodas oleh pihak UNESCO Cagar Biosper merupakan area yang diakui secara internasional dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai lokasi yang mempunyai nilai konservasi alam Dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi Tujuan dari Cagar Biosper adalah untuk melindungi ekosistem yang unik dan memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya Maka apabila sudah UNESCO mempercayai hal tersebut Kita wajib menjaga Gunung Pangrango tetap indah dan juga tetap asri Dengan ditetapkannya sebagai Cagar Biosper Kawasan Gunung Gede Pangrango harus dijaga dengan baik Itulah kewajiban kita semua Selanjutnya fakta nomor 4 Bukan terdiri dari satu gunung Apabila selama ini kalian guess Memperkirakan apabila Gunung Gede Pangrango hanya satu gunung Maka hal tersebut ternyata salah Kita memang mengenal kawasan Gunung Gede Pangrango dalam satu kesatuan nama Namun tahukah kalian guess Apabila gunung tersebut merupakan dua buah gunung yang berbeda Bahkan puncak dari gunung tersebut pun sangat berbeda Gunung Gede mempunyai ketinggian 2958 mdpl Sedangkan Gunung Pangrango mempunyai tinggi 3019 mdpl Pada kedua puncak gunung tersebut mempunyai berbagai kawah yang semuanya ternyata masih aktif Ada Kawah Wadon, Kawah Ratu, dan Kawah Lanang yang sangat populer Menjadi salah satu area tujuan dari para pendaki ke Gunung Gede Pangrango Lalu apa saja fakta nomor lima dari keunikan salah satu gunung yang ada di tiga kabupaten tersebut Maka berikut adalah fakta nomor lima yang pastinya akan bikin kalian kagum Legenda Gede Pangrango Seperti banyak gunung lainnya Gunung Gede Pangrango mempunyai legenda yang terkait dengan sejarah dan mitos Yang dipercayai oleh masyarakat setempat Terutama di tiga kabupaten Legenda ini mengisahkan tentang kisah cinta tragis antara Putri Kinasi dan Ki Santang Kisah cinta tersebut berakhir dengan diubahnya mereka menjadi dua gunung Yaitu Gunung Gede dan Gunung Pangrango Banyak dari masyarakat yang mempercayai tentang hal ini Walaupun pastinya hal tersebut hanya ada yang beranggapan hanyalah sejarah semata Dan tidak sesuai dengan fakta Namun bagi masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya Kita bisa saja mengakui hal tersebut Selanjutnya fakta terakhir Tentang keunikan Gunung Pangrango Yaitu ada yang sangat keren dari gunung ini Terutama bagi kalian yang ingin mendakinya dalam waktu dekat Nah ada di fakta nomor enam Mempunyai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara Bukan hanya dapat menikmati keindahan alamnya dengan mendaki gunung atau berkemas saja Namun kalian pun dapat menikmati beberapa destinasi wisata yang berada di area Gunung Gede, Gunung Pangrango Karena gunung tersebut terletak di tiga wilayah maka destinasi wisatanya juga terbagi menjadi tiga Sebut saja untuk kalian yang berada di Bogor Maka ada Curug Cipandarantan, Curug Cikaracak, dan Curug Jaksa Untuk kalian yang ada di wilayah Cianjur Maka ada Curug Ciberem, Telaga Biru, dan Curug Civalen Selanjutnya bagi kalian yang ada di daerah Sukabumi Ada Curug Sawer, Curug Cimarancun, dan Curug Ciberem Salab Bintana Dan itulah beberapa hal yang sangat unik yang bisa kalian ketahui tentang Gunung Gede Pangrango Salah satu destinasi wisata dan juga gunung yang banyak disukai oleh para pendaki Jangan lupa guys, untuk memberikan dukungan kepada channel ini Agar bisa berkembang sekarang dan di kemudian hari Dengan cara like, komen, dan juga subscribe Terima kasih Terima kasih